Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman peserta semua yang sudah hadir di sini. Bagi rekan-rekan inovasi yang kami hormati, serta seluruh peserta dari berbagai profesi yang lain, selamat siang, maksud saya selamat pagi. Saya ucapkan untuk Bapak dan Ibu sekalian, serta untuk pembicara utama kita, yaitu Bapak Dhani Kosasi. Apa kabar teman-teman semua? Ya, besar harapan kami semua yang ada di ruang meeting Zoom webinar hari ini dalam keadaan sehat dan bersemangat. Selamat datang dalam webinar series Inovasiya dengan topik Develop Your Idea, yang akan membahas bagaimana menemukan ide baru dan mengembangkannya di tengah keterbatasan dan hambatan fisik atau sosial kita saat ini. Kita akan belajar tentang alat-alat atau tools pengembangan ide yang praktikal seperti pemetaan pikiran dan skamper yang dapat membantu merangsang otak kita untuk tetap berinovasi selama masa-masa yang penuh tantangan ini. Mungkin saya juga bisa bertanya kepada teman-teman, siapa yang sudah pernah hadir di webinar series Inovasiya sebelumnya, mungkin bisa raise hand. Namun kami juga ingin menyapa media partner kami yaitu Kompas dengan alamat website di www.kompas.com atau socialmedia.kompas.com dan mengundang teman-teman peserta sekalian untuk mengunjungi website tersebut untuk berbagai informasi terkini, termasuk keliputan webinar kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Dina Kosasi, saya adalah adik dari pembicara atau saya adalah Vice President of Open Innovation di Inovasiya. Pada kesempatan ini, saya akan memoderasi sesi sharing dan diskusi kita hari ini. Nah, rasumber kita hari ini, kalau bisa dilihat, beliau sudah menyalakan videonya ya. Nah, itu dia adalah seorang praktisi human-centered design yang berpengalaman. Beliau juga merupakan praktisi agile dan ahli dalam pengembangan bisnis, strategi perusahaan, dan riset pelanggan. Mari kita semua sapa, Bapak dan Iko Sasi. Pak, mungkin silakan saya hai dulu, Pak, kepada para peserta. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sejahtera selalu. Ya, semoga Bapak juga dalam keadaan sehat, walafiat, dan produktif dalam kondisi saat ini ya, Pak. Amin. Nah, saya akan membacakan syarat dan ketentuan untuk mengikuti webinar kita hari ini. Pertama-tama, untuk kepentingan dokumentasi, sesi webinar ini akan direkam oleh tim Inovasia yang sudah standby. Selama sesi, semua peserta akan diset dalam mode tanpa video. Jadi, nggak usah say hi dulu ya, nggak akan dilihat. Dan tanpa suara. Akses microphone hanya akan diberikan kepada peserta yang bertanya pada saat sesi tanya-jawab berlangsung. Harap untuk tidak memposting atau menampilkan konten sensitif, negatif, atau tidak bermoral di bagian Q&A atau bagian diskusi selama sesi webinar berlangsung. Kami harap pertanyaan nanti yang diajukan berkaitan dengan topik yang dibawakan oleh narasumber pada hari ini. Tolong jangan tanyakan, padani hari ini makan apa ya? Terus kemudian, peserta dapat menuliskan pertanyaan di fitur Q&A yang tertera pada bagian bawah layar zoom Anda. Mungkin Anda bisa cari, itu ada namanya fitur Q&A. Nanti kalau mau bertanya bisa di fitur tersebut. Nah, di zoom webinar ini pada dasarnya ada dua macam fitur. Pertama yaitu fitur chat. Fitur chat ini dipergunakan untuk komunikasi peserta kepada panelis dan seluruh peserta dan dari panelis ke seluruh peserta. Seperti kalau misalnya teman-teman mau say hi atau menyiapkan narasumber atau menyiapkan panelis gitu ya. Atau saya mau menyiapkan teman-teman, itu bisa di fitur chat. Kemudian ada juga fitur Q&A. Fitur Q&A bisa digunakan oleh peserta hanya untuk menuliskan pertanyaannya. Nah, agenda kita untuk webinar hari ini, yaitu pertama perkenalan yang sedang kita lakukan saat ini. Kemudian presentasi utama oleh Bapak Dhani Kosasi selama 45 menit. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 30 menit dan kemudian penutup. Kami juga ingin menginformasikan bahwa pada kesempatan kita yang baik ini, Innovesia mengundang Anda semua untuk ikut serta berdonasi, membantu tenaga medis dan mereka yang terkena dampak COVID-19 melalui yayasan kita BISA. Anda dapat memindai kode QR yang ada di layar, dan bisa mencatat link ini atau cek bagian cat di tampilan zoom bagian bawah untuk mengklik tautan yang telah kami kirimkan. Atau langsung melakukan transfer ke akun bank BCA atas nama yayasan kita BISA, KCP Gedung Hijau dengan nomor rekening 4988-00-8999. Perkenankan saya melakukan perkenalan tentang Innovesia, di mana Innovesia adalah sebuah akselerator inovasi untuk startup perusahaan dan organisasi. Yang kami lakukan adalah sebagai mitra Anda dalam proses berinovasi dari stage awal, yaitu ide, pembuatan perwarupa, hingga implementasi, validasi pasar, dan pendanaan. Innovesia telah membuktikan keahliannya dalam menerapkan berbagai metode agile, seperti design thinking, human centered design, design sprint, business model, scrum, clean startup, scamper, dan lain-lain. Berikut adalah beberapa layanan Innovesia yang kami sediakan. Pertama yaitu workshop, di mana kami memfasilitasi organisasi untuk mengadopsi pola pikir inovasi yang tepat melalui pengembangan kapasitas atau sesi pelatihan. Kedua, consulting membantu organisasi mengembangkan strategi pelaksanaan dan implementasi untuk pengembangan business model, business, dan inovasi proses bisnis. Ketiga, open innovation membantu organisasi untuk mengidentifikasikan dan mencari ide-ide inovatif baru untuk produk dan bisnis dari daun-daun luar negeri dan dalam luar organisasi. Kempat, yaitu incubation membantu organisasi untuk mengikubasi ide-ide inovatif baru dalam dan di luar organisasi. Nah, berikut adalah daftar klien yang sudah kami layani semenjak kami didirikan tahun 2015. Klien kami telah meliputi berbagai industri bisnis, pemerintah, NGO, dan kami juga ikut membangun negeri ini dalam pengajaran kami di beberapa kampus terkemuka di Indonesia. Untuk mengikuti informasi kegiatan yang kami lakukan, Anda bisa mengikuti semua akun media sosial kami agar Anda senantiasa terupdate tentang kegiatan-kegiatan kami. Kami memiliki banyak program inovasi yang dapat diikuti, sangat berguna untuk bisnis dan organisasi teman-teman, mulai dari inovasi perusahaan, inovasi terbuka, dan inovasi sosial. Tambahkan pengalaman Anda dengan mengikuti program kami seperti co-creation, pelatihan, acara bincang-bincang, dan webinar yang bisa Anda akses dari rumah untuk meningkatkan kemampuan bisnis dan inisiatif Anda. Baiklah, kita akan memasuki sesi utama dari webinarnya ini, yaitu presentasi dari Narasumber. Perkenalkan saya membacakan profil dari Narasumber kita pada hari ini, yaitu Dani Kosasi, yang saat ini menjabat sebagai co-founder, partner di Inovasiya, memiliki pengalaman dalam konsultasi, perbankan, farmasi, dan IT. Ahli dalam pengembangan bisnis, strategi perusahaan, riset pelanggan, certified design thinking, dosen di sekolah bisnis Indonesia, wakil ketua komite tetap di KADIN atau Kamar Dagang Indonesia. Kemudian, teman-teman peserta akan mengetahui, akan mendengarkan tips-tips apa saja yang akan beliau sampaikan tentang bagaimana menemukan ide baru dan mengembangkan dengan alat pengembangan skampa di masa-masa yang penuh tantangan ini. Mari kita simak dalam sesi setelah ini. Nah, pada saat sesi presentasi Narasumber nanti, teman-teman boleh mulai mengajukan pertanyaan di fitur Q&A. Nah, bagaimana cara mengajukan pertanyaannya? Teman-teman bisa mengikuti format berikut, yaitu nama, kemudian lembaga institusi perusahaan, jenis perusahaan, dan kemudian pertanyaannya. Contoh, namanya Fulan, institusinya PT Indonesia Merdeka, jenis perusahaannya yaitu jasa konsultan bisnis, pertanyaannya silakan dituliskan. Nanti, Panitia akan memilih tiga pertanyaan untuk dijawab oleh Narasumber pada sesi tanya-jawab. Demikian kami sampaikan perkenalan dan pendahuluannya. Sekarang, tiba saatnya, tempat dan waktu. Untuk 45 menit ke depan, saya persilakan untuk Bapak Dany Kosasi mempersembahkan presentasinya. Oke, terima kasih, Mbak Dina. Ini adik saya. Tadi hampir kebilang ya, kalau saya pakar apa, dikira bilang pakar hukum. Aduh, saya masih kalah jauh dari Bang Hotman Paris gitu ya, saya juga bukan pakar hukum gitu. Baik, saya akan setting untuk sharing screen. Semoga sudah bisa terlihat semuanya. Saya coba tes dulu kepada teman-teman, apakah sudah bisa terlihat? Ya, jelas? Baik. Saya masuk dalam mode slideshow. Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Perkenalan lagi, kalau tadi sudah banyak disebutkan, tapi saya sedikit menceritakan tentang diri saya. Sebenarnya saya awal karir itu bermula sebagai edukator, pendidik, sebagai asisten dosen. Dulu, di tahun 2000, saya mengajar marketing, strategic management, consumer behavior, kemudian juga untuk feasibility study, business planning, dan macam-macam gitu ya, di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sekarang namanya FEBUI, tambahan lagi di tengah-tengah itu ekonomi dan bisnis. Jadi, sembari ngajar, kemudian juga menjadi dosen di beberapa sekolah bisnis teratas di Indonesia. Baik tetap, maupun juga lepasan, dan itu saya senang sekali di dunia pendidikan. Ini adalah dunia yang saya sangat cintai gitu. Dan sekarang pun, sekarang masih mengajar di berbagai sekolah bisnis, tapi lebih fokus kepada salah satu sekolah bisnis untuk program pendidikan untuk eksekutif, yaitu eksekutif education. Nah, sembari mengajar, saya juga bekerja di berbagai macam perusahaan, terutama di multinational corporations. Lebih banyak di bidang untuk pengembangan strategis, kemudian bisnis development, market research, data analytics, digital innovation, training juga pernah saya pegang, IT juga pernah saya pegang, kemudian di bidang yang sifatnya lebih kepada komersial, organisasi development. Jadi, pokoknya apapun yang bos saya, presidir bilang, lakukan ya lakukan aja gitu ya, ikut aja. Nah, peran yang baru sekarang, baru-baru aja, dalam waktu lima tahun terakhir ini, mengembangkan bisnis sendiri bersama teman-teman, itu untuk jasa konsultasi inovasi dan juga manajemen, namanya inovasi, ya. Kemudian juga punya butik restoran kecil-kecilan, bersama dengan istri saya, dan juga ada satu sekolah yang kami dirikan, sekolah Montessori, namanya sekolah Montessori Taman Tumbuh. Jadi, itu gaduh-gaduhnya saya. Jadi, kalau dijabarkan dalam tiga hal, inilah saya. Seperti itu. Baik, teman-teman langsung untuk agenda hari ini, kita fokusnya pada dua hal, bicara tentang idea. Topiknya itu kan adalah develop your idea. Nah, kalau ingin bicara tentang idea, berarti beberapa pertanyaannya, why, terus juga what, dan kemudian how. Nah, how-nya itu mungkin kita belajar yang praktikal aja, karena dalam sesi webinar ini yang terbatas, kita ingin coba cari tahu sih contoh-contoh praktis dalam hal pengembangan ide, dengan metodologi mind map dan juga scamper. Dan saya rasa dari para peserta, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua sudah banyak juga mendengar tentang mind map dan juga scamper. Kita akan coba lihat bagaimana kontekstualnya sekarang ini di saat pandemi dan kreativitas bisa banyak sekali terjadi di saat ini dengan menggunakan metodologi-metodologi tersebut. Oke, saya ingin minta aktif participation-nya dari para peserta, karena itu saya minta semuanya sekarang coba ambil HP-nya, kalau misalnya sekarang koneksi melalui HP, mungkin bisa ambil gadget yang lainnya, dan kemudian masuk ke dalam browser, dan masuk ketik untuk alamatnya menti.com, saya ingin survei kecil-kecilan. Dan masukkan nomornya 20-06-64. Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan melalui survei kecil-kecilan. yang pertama adalah seberapa mudahkah untuk Anda menemukan ide. Jadi, sekali lagi, mohon ambil salah satu gadget yang Anda miliki sekarang, kemudian masuk ke dalam browser, dan ketik menti.com, dan masukkan nomornya 20-06-64. Di situ ada pertanyaan, survei kecil-kecilan dari saya, ingin tahu kalau dari rekan-rekan semua, seberapa mudahkah untuk menemukan ide. Saya coba lihat. Wah, sudah banyak sekali yang mengisi. Rata-rata paling banyak antara tidak easy atau cukup mudah, gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Oke, ada yang sangat-sangat mudah gitu. Beberapa orang. Bagus sekali. Thank you. Oke, mungkin ada yang bisa ditolong, itu ada yang raise hand dari Pak Wahyu. Anda minta dibantu. Baik, ini sudah lumayan banyak sekali yang mengisi ya. Oke, jadi kalau dilihat sejauh ini, yang sudah mengisi secara survei, itu lumayan ya antara susah ataupun mudah. Oke, baik. Ini hasil yang sangat menarik untuk saya tinjau. Baik, Bapak-Ibu, kenapa pertanyaan ini saya ajukan? Karena, balik lagi gitu ya. Mungkin ada orang yang bilang, aduh, susah banget ya nyari ide. Saya mesti harus nyari idenya tuh kalau dalam situasi yang tenang. Atau misalnya pakai mikrofon, kemudian dengar musik gitu ya. Biasanya kalau kita lihat programmer, coder gitu ya, itu mereka udah, stylenya tuh terlihat sekali tuh. Pakai mikrofon, ataupun pakai, apa istilahnya tuh, headphone ya, headphone yang bluetooth. Itu udah bekerja, itu kayaknya nggak bisa diganggu gitu. Itu keluar semua idenya, keluar semua kreatifitasnya. Atau ada juga yang seperti saya nih, keluar ide itu kalau lagi mandi gitu ya. mengguyur kepala dengan air. Uh, tiba-tiba banyak sekali keluar idenya di sana. Atau lagi berenang, makanya saya suka sekali dengan dekat-dekat air. Itu ide saya tuh meluncur dengan banyak di situ. Nah, tetapi kalau yang saya pelajari ya, dimanapun, kapanpun, ide itu kebanyakan adalah datangnya dari mana? Ya, dari pikiran. Pikiran kita terbagi dari dua hal. Terutama kalau lihat dari struktur otak ya, itu kalau otak sebelah kanan adalah tentang kreatifitas dan imajinasi, dan yang sebelah kiri adalah tentang logical sama analytical. Nah, ide itu bukan hanya soal yang kreatif gitu ya, yang imaginatif, tapi juga ide itu adalah soal yang logik dan analytical. Nah, kita bisa menggabungkan kedua kekuatan otak kanan dan kiri menjadi suatu pikiran yang membuat ide. Nah, apalagi kalau yang lebih benar, otak kita bekerja kalau ada yang namanya permasalahan. Nah, permasalahan inilah yang menjadi sumber dasar. Kita mencari ide untuk bisa memberikan solusinya seperti apa. Nah, teman-teman di dalam slide saya ini ada suatu quote yang sangat terkenal dari seorang penemu. Dia ini mengatakan bahwa kalau orang yang dibilang jenius ya, penuh dengan ide, penuh dengan cara baru, segala macam, itu bukan berarti dari lahirnya dia memang jenius. Atau bukan berarti juga dia punya kapasitas otak yang sangat besar, yang lebih dari kita, sehingga dikatakan jenius. Enggak juga. Menurut dia adalah jenius itu satu persen aja soal inspirasi. 99 persennya itu soal keringat gitu ya, soal bagaimana kita menerjemahkan ide, memberikan ide, kemudian juga mewujudkan ide, menjadi suatu hal yang bagus. Kira-kira ada yang bisa kasih tebakan enggak? Siapa yang memberikan quote ini? Jenius is 1 persen inspiration, nanti 9 persen perspiration. silakan taruh di chat, saya ingin tahu. Ini ya, quiz, sedikit quiz. Ini sebenarnya sudah ada petunjuknya nih, di dalam gambar ininya. Oke, siapa saya lihat dulu. Oke, yang di chatnya. Oke, sorry, saya enggak bisa lihat di chat, ada yang bisa beritahukan saya ke chatnya, siapa yang sudah kasih? ada banyak yang bilang Thomas Alva Edison. Benar sekali, Thomas Alva Edison. Dan kita tahu sejarahnya, Thomas Alva Edison sewaktu kecil, dia itu dikeluarkan dari sekolah. Gurunya bilang dia bodoh. Karena dia tidak mendengarkan apa yang diajarkan oleh gurunya. dia fokus kepada suatu bidang yang dia sangat tekuni, dia sangat perhatikan gitu ya. Nah, beruntunglah dia punya seorang ibu yang sangat pengertian. Dia bilang bahwa Thomas Alva Edison ini enggak bodoh, cuma dia melakukan apa yang dipikirkan. Dan itulah yang membuat dia sangat, sangat, kalau dibilang ya, jenius. Karena dia melakukan banyak hal di situ. Dan ceritanya, dia di homeschooling akhirnya oleh ibunya, diajarkan berbagai macam sesuatu yang sesuai dengan minat dan kemampuannya dia. Dan sampai akhirnya dia menjadi penemu banyak patent-paten, terutama seperti direct current untuk aliran direct yang dari listrik, kemudian juga phonograph, termasuk juga alat bantu untuk telegraph. Nah, di dalam lab-nya dia, Thomas Alva Edison ini punya satu lab, namanya Menlo Park Lab yang ada di New Jersey, Amerika. Waktu pertama kali dia mendirikan lab itu, dia bilang di situ adalah lab ini adalah sebuah tempat untuk setiap orang bereksperimen. Bukan hanya soal ide, enggak. Tetapi bagaimana ide itu benar-benar dikerjakan, dilakukan. Kalau hanya orang punya ide, enggak dikerjain, bukan tempatnya di sini. Ya, karena itu banyak pertanyaan selama ini kalau saya bertemu dengan para entrepreneur, startup founder, kemudian juga para eksekutif, sering tanya, kira-kira ide apa yang bagus ya buat bisnis saya? Kira-kira ide apa yang bagus ya untuk mengembangkan organisasi saya? Saya bilang, Pak, Mas, Mbak, Bu, ide yang bagus itu adalah ide yang dikerjakan. Itu sih. jadi bukan suatu hal yang membuat kita pikir bahwa ide itu harus berbeda. Harus origin. Enggak ada yang orang mikirin, wah, enggak bisa. Enggak ada ide origin. Adanya ide yang belum tereksekusi. Adanya ide yang belum kita lakukan. Jadi, dalam hal ini, dalam setiap sisi, kita harus bisa mewujudkan ide itu. inilah yang kita kembangkan, makanya dalam topik ini bukan ngomongin how to find an idea, bukan. Tetapi develop your idea. Jadi, saya rasa teman-teman sendiri sudah punya ide, tapi bagaimana caranya mewujudkan. Seperti itu yang menjadi hal yang kita selalu tekankan dalam setiap kali kita melakukan projek konsultasi, pengembangan startup, dan yang lain-lainnya. Baik. Nah, salah satu tool yang kita cari gitu ya, untuk pengembangan ide, adalah mind map. Nah, kalau banyak teman-teman mungkin sudah belajar tentang mind map, ini ide dasarnya adalah dari satu topik, itu kita kembangkan menjadi beberapa ide, dan dari sub-idea tadi kita kembangkan lagi menjadi beberapa ide. Jadi, berakar seperti peta. Nantinya kita akan prioritaskan mana yang kita akan ambil menjadi ide yang bisa kita eksekusi. Ukurannya apa? Pertama, sumber daya kita ada atau tidak. Kedua, kemampuan, kapabilitas kita bisa melakukan atau tidak. Kalau tidak ada ke sumber daya, tidak ada kemampuan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita berinvestasi, bagaimana kita belajar, bagaimana kita melakukannya, caranya seperti apa, prosesnya seperti apa? Nah, itu baru masuk ke dalam implementasi yang lebih dalam lagi. Tapi, di sini kita melihat mana yang mau kita prioritaskan dulu dari ide-ide yang begitu banyak ini. dalam mind map ini yang penting adalah kita terus eksplorasi. Di sini adalah waktunya untuk mencari tahu lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Jadi, mind map ini tidak hanya dari satu sub-ide saja, tapi bisa sampai panjang. Nah, yang bagus biasanya tidak begitu panjang, tetapi yang pas karena kalau juga terlalu banyak akhirnya tidak fokus kemana-mana. karena itu mind map ini sebagai suatu seni bagaimana kita bisa mencari yang pas. Dalam hal pengelompokan sub-idea juga, itu ada satu prinsip namanya MISE atau MISI atau MISI. Ini biasanya dilakukan oleh para konsultan MIKINSI. MISI itu adalah Mutually Inclusive Colectively Exhaustive Jadi, kalau kita punya banyak ide, kita pertama lihat mana ide yang sama satu sama lain yang mungkin bisa dikelompokkan dan mana antara satu kelompok ide dan kelompok ide yang lain itu kita harus pisahkan. Jadi, Mutually Inclusive dan Colectively Exhaustive. Kalau misalnya contoh dalam pandemi kala ini, terutama buat entrepreneur, pelaku bisnis, corporate executive, apalagi sekarang sudah mulai banyak yang masuk untuk WFO. Jadi, prosesnya banyak yang berubah untuk bisa membuat kita aman dan juga tetap sehat sekaligus juga produktif. Misalnya, dalam hal ini kita lihat berapa kelompokan ide. Bagaimana nanti dengan mental karyawan, bagaimana nanti dengan lokasinya, proses kerjanya seperti apa, seberdaya apa yang kita butuhkan, peralatan apa nanti untuk bisa membantu produktivitas. Ini mungkin kita bisa kembangkan lebih jauh. Ini adalah contoh kecil dari apa yang saya bikin, saya buat. Tetapi, kalau teman-teman mau bikin yang lain, yang lebih banyak, silakan monggo. Dari sini kita fokuskan satu, kita mau lewat location dulu, yang lebih penting, bagaimana di dalam satu perusahaan atau tempat kerja, itu sebuah tempat lokasi aman, terjamin, dan mengikuti prosedur kesehatan, dan juga tetap bisa produktif, walaupun ada rekan lain yang tidak WFO, masih WFH, itu masih bisa berkomunikasi melalui gadget secara virtual, dan yang lainnya. Nah, ini kita menentukan yang di mana. Jadi, mind map ini bukan hanya mencari ide, tapi kita di sini mencari masalah. Ya benar, kita suka sekali mencari masalah, tapi bukan dalam arti negatif. kita mencari masalah itu adalah benar-benar memahami, mendefinisikan dulu masalahnya ada di mana, dan memprioritaskan masalah mana yang mau kita ambil dan kita fokuskan. Ini adalah satu cara berpikir atau thinking process. Kalau tidak ada ini, itu akan tercermin dalam perilaku kita, semuanya itu serba tidak fokus atau tidak produktif. Jadinya seperti itu. Oke, kalau kita sudah menemukan masalahnya ada di mana, bagaimana kita mengembangkan idenya nih. Ada suatu metodologi namanya Scamper. Ini adalah singkatan dari S-C-A-M-P-E-R. Nanti akan saya jelaskan masing-masing dari singkatannya itu, apa saja setiap huruf. Nah, ini banyak sekali yang mungkin sudah pernah dengar atau kenal dan sudah tahu gitu ya, kalau di Google ini banyak sekali contoh-contohnya. Jadi, saya akan coba jelaskan dan kalau pun ada yang belum tahu, nanti akan saya kasih contohnya seperti apa. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah S dari Scamper, yaitu Substitute. Nah, Substitute ini adalah bagaimana kalau kita mengembangkan ide itu, kita mewujudkannya dalam satu proses bisnis, ada satu bagian yang kita bisa ganti dengan bahan lain ataupun dengan proses yang lain. contohnya. Nah, ini dulu ingat nggak waktu pertama kali kita masuk dalam masa pandemi di awal-awal bulan Maret, terjadi kelangkaan face mask, terutama untuk yang gradenya itu untuk kesehatan. Nah, itu susah sekali nyari di mana-mana. Di toko opotik, kita jarang sekali bisa menemukan ataupun kalau menemukan harganya itu sudah mahal sekali gitu ya. Nah, kemudian muncul banyak kreativitas. sebenarnya apa sih yang bisa diganti dari situ? Tujuannya kan adalah untuk menutupi muka atau saluran penafasan supaya kita tetap aman tidak menghirup adanya penularan virus dan segala macam. Nah, bisa nggak diganti bahannya dengan bahan yang lain seperti bahan kain. Akhirnya muncul sekarang gitu ya. Dan banyak sekali variasinya. Sekarang sudah ditambahin dengan logo ataupun gambar dalam face mask-nya itu dengan menggunakan bahan kain. Nah, ini kreativitas yang muncul dan juga ide yang gampang untuk bisa menggantikan bahan yang sebenarnya itu bisa dipakai juga untuk memenuhi tujuan yang kita inginkan. Nah, scamper yang kedua adalah C. C itu adalah apa? Combine. Nah, combine ini kita coba cari beberapa benda yang bisa kita gabungkan walaupun kedua benda tersebut tidak saling berkaitan gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Buat para vlogger, buat para webinar speaker gitu ya. Kalau yang selesai tapi sekarang saya nggak pakai ini gitu. Ataupun Instagram, ya, Celebgram yang lainnya sekarang sudah mulai memakai namanya bukan tongsis lagi ya. Udah tongsis ditambah lagi di bawahnya ada monopod yang kuat dan ditambah di situ ada satu LED light ya, lampu LED yang lingkaran yang bisa memberikan efek cahaya yang bagus kalau misalnya lagi mengadakan live Instagram atau live di Facebook atau live juga di webinar dan yang lainnya. Nah, ini baru-baru muncul sih. Kalau saya lihat ya, apalagi sekarang di salah satu e-commerce besar itu udah banyak yang menjual hal ini. Ini menggabungkan tiga hal malahan. Satu, tongsis-tongsis itu terdiri dari dua bagian ya kan. Phone holder kemudian juga monopod. Nah, ini tambah lagi dengan LED light. Nah, ini bisa memberikan efek yang luar biasa untuk para selebgram bisa tampil secara live mereka tampil dengan TD. Nah, yang scamper ketiga adalah A. A itu adalah adapt. Di sini kita coba lihat ada nggak sih ada proses produk atau service kalau kita ambil dari tempat lain atau dari suatu hal yang berbeda kita masukkan ke dalam proses bisnis yang kita miliki sekarang itu justru menambah nilai yang lebih bagus. Nah, ini contohnya seperti apa? Salah satu brand ini untuk skincare. Sebelumnya memang lebih fokus tadi saya bilang di kategori skincare. Nah, ketika masa pandemi ini dia punya resources untuk membangun sebuah brand dengan tujuan agar memberikan sanitizer untuk bakteri, mengenyakkan bakteri dan juga virus dan lainnya itu dengan liquid hand sanitizer. Nah, ini proses adaptasi yang cepat sekali karena dalam unsur produksi dan juga unsur bahan material itu bisa langsung dilakukan dan dia punya kapasitasnya dan dia langsungkan ini value-nya saat ini sangat relevan dan juga sangat kuat dan malah banyak yang dicari. Scamper yang keempat adalah modify atau magnify. Nah, bagaimana caranya kita bisa melihat keseluruhan proses dan kita zoom in kita lihat itu satu hal yang bisa kita perkuat dan kita bisa perbesar kita baguskan. Nah, contohnya adalah ini banyak sekali sekarang dari bisnis-bisnis yang pivot dari mereka yang sebelumnya di bidang hospitality hotel ataupun juga penyewaan ruangan untuk penginapan mereka melihat bahwa disitu ada proses yang sebenarnya mereka bisa juga tujukan untuk para pengguna yang ingin isolasi mandiri. Nah, mereka punya prosesnya di sana mereka punya kemampuan untuk membuat suatu hal yang lebih sanitize yang lebih terjaga aman untuk kesehatan dan mereka punya ruangannya dan terus mereka masukkan di sana ini adalah prosesnya dan hospitality-nya ada juga di dalam mereka jadi mereka bisa meladeni dengan baik dan paketnya ini pun bisa diberikan dalam waktu periode selama misalnya sebulan atau tiga bulan dan lainnya. Dan di satu sisi salah satu desainer terkenal untuk baju-baju pernikahan Bu Ana Avanti di situ dia melihat proses yang dimiliki itu adalah desain dan juga internal resources-nya sebenarnya internalnya adalah para penjahitnya juga para desainernya yang lainnya. Nah, kalau sebelumnya dia banyak memproduksi untuk baju pernikahan yang bagus dia punya kekuatan untuk juga bisa membuat namanya alat proteksi dini yang bagus juga. Apalagi sekarang untuk penikahan banyak yang banyak yang batal karena masa pandemi ini tidak memungkinkan jadi untuk bertahan dan juga untuk mencari ide baru apa yang bisa lakukan. Nah, di awal-awalnya juga Bu Ana Avanti banyak melakukan ini untuk kegiatan sosial dan ini sangat bagus sekali bagaimana kita bisa memodifikasi mempebesar proses yang kita punya kekuatan di sana dan kita sekarang perkuat lagi dengan ide yang baru di tengah-tengah krisis seperti ini. Kemudian yang kelima P Put to Other Use Nah, kira-kira ada nggak satu benda atau alat atau juga bagian dari proses yang kita miliki itu kita pakai untuk hal yang lain. Nah, ini contohnya mohon jangan ketawa ya kalau ngelihatin aduh, sorry, sorry. Nah, ini kalau misalnya lihat di sebelah kiri itu ada seperti gambar kecil itu sebenarnya ada kayak semacam kayak satu karton kartonnya itu warna hijau dan karton warna hijau itu saya gantung di sebuah tiang tiang untuk gantungan baju dan itu saya pakai untuk di belakang saya jadi kayak semacam green screen jadi itu karton tapi bisa jadi green screen apalagi kalau sebelum versi zoom yang sekarang terbaru itu untuk kita bisa pakai green screen itu kan kita harus setting gitu ya supaya nanti bisa keluarnya seperti apa nah itu kayak sebagai contoh sederhananya sih dalam pelaksanaannya untuk bisa melakukan bagaimana suatu benda ini kita masuk ke dalam benda penggunaan benda yang lain seperti itu oke sebentar saya mungkin akan stop screen dulu ya oke baik ya mohon maaf atas kekurangan secara teknisnya sekarang saya akan coba lagi masuk ke dalam ini semoga bisa lihat ya oke yang berikutnya oke gambarnya keluar baik ya nah ini yang ke enam eliminate ya jadi bagaimana kita melihat proses suatu hal apakah itu bisa kita kurangi enggak atau kita penyahkan kita tidak perlukan lagi ya seperti contohnya sekarang kopi-kopi kekinian kalau dilihat namanya toko-toko kopi ya atau kopi shop itu kan kayaknya tempat yang asik buat nongkrong dimana orang melihat orang ya apalagi kalau bisa berada dalam toko kopi shop tersebut wah kayaknya keren banget gitu tapi toko kopi kekinian nih bahkan sebelum pandemi ya mereka sudah merubah prosesnya tidak memerlukan space yang besar tidak memerlukan tempat yang begitu wow yang penting adalah grab and go aja jadi macam kayak beli datang tinggal di depan kiosnya kemudian ambil dah selesai kita bisa minum mau dimanapun ya enggak harus di tempatnya mereka di kondisinya mereka seperti itu nah jadi ini hal yang enggak perlu harus punya proses yang begitu banyak untuk pelayanan di dalam tokonya kemudian di tempat mejanya dan segala macam itu bisa dihilangkan nah sebenarnya untuk contoh yang lain kalau di air di airways gitu ya dalam perusahaan penerbangan itu seperti Air Asia misalnya Air Asia itu tidak lagi memerlukan adanya mereka memberikan tempat yang begitu bagus ada monitor buat TV segala macam tapi itu value-nya yang besar adalah low cost atau low cost carrier untuk budget untuk budget flight travel jadi mereka benar-benar yang menekankan bahwa yang penting adalah harganya murah dan bahkan kalau misalnya sekarang yang kopi kekinian dengan mereka mengurangi ininya salah satu kopi kekinian merek terkenal itu mendapatkan pendanaan yang luar biasa akhir-akhir ini semakin merlepan lagi sekarang dengan begitu banyaknya orang yang mudah untuk memesannya melalui satu aplikasi pengiriman dan salah satu kopi kekinian yang tadi saya bilang itu sudah baru mendapatkan pendanaan yang luar biasa besar sekitar 2 triliun kalau tidak salah dan P yang terakhir yang ke-7 itu adalah nah ini mohon jangan ketawa ya melihat gambar ini adalah reverse atau rearrange jadi ada enggak benar-benar di barang sekitar kita yang kita bisa berubah supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih ini misalnya kalau digambar kalau kelihatan ya itu contohnya kalau kita sekarang kan WFO atau WFA sama-sama capek duduk berjam-jam di depan layar laptop mana lagi WFA itu bukan berarti kita bebas asik malahan banyak yang juga seharian itu duduk depan laptop benar-benar duduk dalam laptop untuk online meeting seharian itu ada teman saya yang seharian itu bisa 6-7 kali online meeting itu benar-benar seharian itu depan laptop malah WFH buat dia itu lebih capek dibandingkan WFO gitu ya nah kalau udah lama keluduk nah gimana kita bisa cari cara untuk lebih tetap sehat sama produktif ya bisa gak sembari berdiri gitu nah jadi kalau di kantor ya ini di kantor saya itu saya cari satu alat yang bisa saya taruh laptopnya lebih tinggi kemudian cari tempatnya yang bisa menopang untuk keyboardnya dan juga bisa membuat saya itu lebih enak gitu untuk bekerja lebih lama dan ini pun bisa dikombinasikan bisa duduk atau bisa berdiri dan segala macam nah itu semua adalah hal-hal yang mungkin dari rekan-rekan semua bisa lakukan jadi dari sisi satitude ya combine adapt atau modify atau magnify kemudian juga putu other use tambah lagi dan eliminate dan yang ini adalah yang terakhir ini reverse atau rearrange gitu nah sekarang saya mau tanya nih kepada rekan-rekan semua ya dari semua scamper yang saya tadi coba jabarkan secara singkat ya dan juga contoh-contoh praktisnya kira-kira sekarang nih teman-teman untuk cari ide untuk wujudkan idenya mana metodologi yang teman-teman langsung keinget dan pengen melakukan ya yang sekarang ingin lakukan diantara ketujuh ya metode tersebut yang mana silahkan masuk lagi ke dalam menti.com dan masukkan nomornya 20 06 64 nah disini saya ingin lihat ya mana yang paling banyak oke Mas Dhani mohon mohon tunggu dulu masih ada beberapa peserta yang butuh melihat angkanya oh sorry baik di menti.com 20 06 64 jadi masuk ke dalam browser di gadgetnya dan ketik menti.com masukkan angkanya 20 06 64 oke mungkin angkanya masih sama 20 06 dan 64 oke oh baik wow sudah banyak sekali yang memberikan pendapatnya ada yang satitude combine combine ini paling cepat dan juga enak gitu ya untuk lakukan dan adapt modify put to other use eliminate reverse atau rearrange oke baik sekali oh paling banyak combine ya ya ini saya cerita ya tentang tongsis tongsis itu sendiri di tahun 2014 masuk majalah time sebagai salah satu produk inovasi ya di tahun itu jadi 25 most innovative product menurut majalah time di tahun 2014 dan tongsis ini itu ditemukan atau juga diciptakan oleh salah satu orang Indonesia ya mas babar rafi itu dia gota salah satu komunitas handphone ya yang penggemar handphone gitu dan terus dia juga suka fotografi pada suatu waktu dia mencoba untuk menggabungkan phone holder dan juga monopod sehingga menjadi tongsis gitu dan ini menjadi viral di mana-mana jadi tongsis itu asalnya dari Indonesia dan itu menjadi salah satu top 25 inovatif produk di tahun 2014 oleh majalah time dan tongsis itu adalah penggabungan dari dua hal satu phone holder dan satu lagi monopod nah masalah yang waktu dihadapi oleh penemunya adalah gimana ya caranya saya untuk bisa dapetin angle saya yang bagus ya tapi panjangnya itu lewat dari jangkauan tangan saya gitu nah jadi dia menggabungkan antara dua hal itu dengan panjangnya monopod kemudian juga dengan phone holder yang bisa menggaet dan menaruh handphonenya di sana dia bisa mendapatkan angle yang bagus teman-temannya yang ketika melihat foto-foto hasil dari tongsis pertama kali itu melihat ini siapa yang fotoin kok bisa ya fotonya seperti itu nah ini akhirnya jadi viral nah itu salah satu aplikasi dari combine yang memang banyak sekali sih ya kalau saya lihat disini favoritnya teman-teman tuh lihat adalah combine oke berikutnya ya jadi balik lagi Bapak Ibu Mas Mas dan Mbak Mbak bahwa kalau kita ngomongin tentang ide itu bukan soal idenya saja adalah bagaimana kita bisa mewujudkan ide tersebut ya it's not about ideas it's about making ideas happen dan kami selalu bilang bahwa tidak ada ide yang jelek tidak ada ide yang buruk dan kami juga percaya bahwa ide itu gak ada yang original tidak ada orang yang benar-benar mikirin ide itu berbeda banget dari ide yang lainnya hanya dia sendiri yang punya ide yang satu itu ya gak semua semua ini di dalam dunia ini adalah originalitas itu milik Tuhan sang pencipta kita ini hanya mengembangkan ya memodify ngosotitude dan segala macam dengan skamper tadi itu jadi kalau kita punya ide jangan khawatir kalau ide kita dengan jelek ataupun ide itu buruk gak ada seperti itu ide yang jelek atau buruk yang ada adalah ide yang belum dieksekusi yang membedakan kita dengan yang lain adalah seberapa cepat seberapa baikkah kita dalam mengeksekusi ide jadi itu dari saya dan kalau ingin tahu tentang lebih banyak bisa nanti Innovesia ataupun melalui website blog kami di descending.id jadi demikian Bu Dina terima kasih atas waktunya semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan ada juga kesalahan teknis tadi dan terima kasih Oke terima kasih Mas Daniko Sasi untuk sharingnya tapi sesi kita masih belum berakhir masih ada sesi tanya jawab nah silakan teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan bisa mengikuti format yang ada yaitu menuliskan nama kemudian institusi jenis institusi atau perusahaan dan pertanyaannya disini sudah ada beberapa pertanyaan saya akan membacakan pertanyaan pertama dulu dari Mas Juan Razak dari Lintas Arta sebuah perusahaan informasi dan komunikasi teknologi pertanyaan beliau adalah dalam proses pengembangan produk baru bagaimana cara meminimalisir resiko kegagalan sedini mungkin tanpa perlu melakukan riset pasar yang membutuhkan investasi biaya dan waktu nah Mas gimana nih Mas kan mungkin idenya banyak tapi ide mana nih yang harus dikembangkan sebagai produk baru kalau riset pasar pasti lama dan juga membutuhkan biaya silahkan dijawab dengan Mas Dani oke baik apakah suara saya kedengeran ya sebentar saya akan sebentar saya akan meng-unmute dulu Mas Juan Razak sebentar ya Mas nanti Mas bisa berkomunikasi dengan Mas Dani silahkan Mas oke mungkin Mas Juan Razak lagi dalam perjalanan jadi tadi inti pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya kita melihat untuk mengembangkan produk baru ya apalagi kalau untuk riset pasar lama segala macam baik intinya adalah kita harus cepat membuatnya itu dalam prototipe dan prototipe ini yang harus kita tes dan validasi secepat mungkin kepada target customer kita siapa nah membuat prototipe ini tidak harus yang sifatnya wah dan mewah kita bisa melakukannya dengan menggunakan alat-alat yang sederhana baik itu karton kertas gunting lem spidol ya kita lakukan secara visual bagaimana pengembarannya supaya prototipe itu bisa kelihatan dan kita eksperimenkan kepada target pengguna nah itu pun sudah sedikit melakukan market research ya dalam hal ini yang sifatnya kualitatif ya mungkin tidak secara menyeluruh karena untuk di awal-awal kita tidak perlu harus melakukan market research yang bombastis yang wow gitu biasanya kalau kami melakukannya itu kita melakukan secara kualitatif dulu terhadap 8 sampai dengan 10 orang untuk mengetes menguji ide kita ini sebenarnya dapat diterima atau tidak melalui prototipe nanti kalau kita sudah jadi barangnya sudah mendapatkan hasil feedback dan juga sudah ditingkatkan dan kita mau luncurkan ke pasar lalu kita melakukan market research yang proper yang benar-benar bisa menunjukkan seberapa besar tingkat penerimaan ditambah juga sizingnya untuk market researchnya jadi kalau di awal kita lakukan aja langsung dengan prototipe dan dengan 8 sampai 10 orang juga cukup nah kalau teman-teman baca bukunya sprint yang ditulis oleh Google ya terutama Google Venture disitu ada salah satu bagian yang menunjukkan bahwa kalau kita mau tes dari prototipe kita 8 sampai 10 orang itu sudah cukup kok bahkan secara akademik dan juga secara saintifik itu sudah cukup secara kualitatif asal respondennya itu yang tepat dan kalau tepat 8 sampai 10 itu sudah statistically proven bisa ya itu itu ada jurnalnya ya itu sudah ada jurnalnya sudah ada hasil risetnya tentang pengambilan sampel size yang 8 sampai 10 untuk pengujian prototipe di tingkat awal ya kalau respondennya bagus dan cepat kita bisa lakukan validasi ide kita oke atau enggak mungkin bisa menjawab gitu ya terima kasih silakan Mas Wan Razak mungkin ingin menambahkan atau berkomunikasi tentang pertanyaannya kepada narasumber halo halo Mas Dhani halo ya berarti tadi yang 8 sampai 10 itu berlaku untuk B2C ataupun B2B ya ya oke ya untuk untuk yang nanti harus ditetapkan target respondennya itu profilnya seperti apa jadi harus tepat di situ dalam hal ini apakah profilnya kita mau ambil secara demografi geografi dan secografi kalau B2C kan biasanya kita juga udah bisa kenal ya lewat dari identitasnya mereka dan yang lainnya dan terus yang kedua kalau B2B itu kita harus tentukan biasanya dalam B2B itu ada user buyer gitu ya decider nah ini mau yang mana yang kita ambil dalam proses pembeliannya nah inilah yang harus dilakukan awalnya itu untuk menentukan target respondennya dan waktu merekrutnya pun itu sudah tepat jadi 8 Facebook orang itu udah bisa untuk melakukan tes awal secara kualitatif oke baik Nas thank you terima kasih oke terima kasih baiklah kita akan ke pertanyaan selanjutnya pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bapak Sabam Putajulu beliau adalah seorang advisor di Pertamina Pension Fund pertanyaan beliau adalah menanyakan pengalaman Mas Dhani nih Mas gitu ya ketika dalam tahapan eksplorasi biasanya nih banyak banget gitu kan ide-ide yang dihasilkan gitu ya khususnya kalangan muda nih nah bagaimanakah kita bisa berkomunikasi secara efektif efektif supaya tim dan para pemimpin bisa memantain momentum dan attitude yang positif sehingga ide-ide yang bagus itu tetap mendapatkan kesempatan untuk masuk ke tahap eksploitasi atau eksekusi ya supaya bisa mendapatkan kesempatan untuk dikembangkan gimana Mas saya akan membuka Bapak Sabam Putajulu mikrofonnya sudah ya oke silahkan Mas Dhani bisa dijawab baik selamat siang Pak Sabam ini Pak Sabam ini guru saya Pak terima kasih Pak atas pertanyaannya nih Pak nah ini kalau reflect reflect lagi ya kepada beberapa konsep yang baru juga kita pelajari melihat dari pengalaman juga untuk menjaga momentum itu memang komunikasi ini sangat-sangat penting ya dalam beberapa kali pengalaman kami membangun inovasi di berbagai macam perusahaan salah satu wujud komunikasinya itu adalah melalui prototype lagi Pak balik lagi tadi itu prototype yang sifatnya memang sangat-sangat customer centric jadi kita kalau setiap kali berbicara kepada pemimpin kepada tim itu kita nggak menggunakan bahasa menurut saya atau pikiran saya seperti ini tetapi kita bilang bahwa menurut customer kita seperti ini menurut mereka seperti ini apa yang kita dapat dari customer insightnya seperti ini apa yang kita lihat pain pointnya customer adalah seperti ini jadi pembahasannya pun dalam konten komunikasinya itu harus customer centric ini yang kita mengenyahkan yang namanya itu perbedaan dalam hal pendapat bukan berarti kita tidak ingin ada perbedaan pendapat untuk masukan-masukan dan ide yang baru bukan tapi kita nggak ingin menjadi debat kusir yang satu sama lain itu hanya berdasarkan pikirannya yang ngotot tapi kita harus berbicara tentang bagaimana keinginannya customer dan biasanya itu terwujud ketika kita melakukan validasi dan juga masuk dalam eksploitasi untuk ide-ide tersebut kalau dalam buku yang terbarunya Alexander Osterwater yang di The Invisible Company itu kan kita melihat ada yang namanya exploration sama juga exploitation nah memang ada satu peran di situ yang dia kasih tahu sebagai Chief Entrepreneur Officer jadi dalam suatu perusahaan kalau yang mungkin bagus ya secara idealnya ada dua peran satu Chief Executive Officer dia yang mengeksploitasi gitu ya dan juga yang menumbuhkan pertumbuhan bisnis yang ada yang existing atau yang baru dari hasil eksplorasi nah kalau yang Chief Entrepreneur Officer ini di tugasnya adalah eksperimen dia melakukan berbagai macam pengembangan ide dan terus dia akan masukkan investasi yang tepat guna yang sesuai dengan kemampuan dan juga budgetnya yang dia bisa sebarkan untuk bisa menghasilkan beberapa ide atau salah satu ide yang bisa dilanjutkan ke dalam tahapan eksploitasi gitu dan ini memang tidak mudah sih Pak karena tidak semua perusahaan punya sistem seperti ini jadi hal yang terakhir yang mungkin ditembak adalah soal komunikasi ini terlebih lagi berhubungan dengan culture-nya gitu ya bagaimana membangun kultur inovasi yang mendalam di dalam setiap perusahaan dimulai dari pemimpinnya dulu untuk bisa meng-encourage ya mendorong setiap insan di dalam perusahaannya itu untuk mengeluarkan ide karena kita banyak sekali melihat ya ketika kita menangani suatu project gitu Pak ya ketika masuk itu pertama kali kita lihat bagaimana culture-nya dulu kalau culture-nya itu adalah idea killer ya bos bilang wah ide-nya tidak mungkin bisa berhasil atau segala macam nah itu kita perbaiki caranya dulu nih culture-nya dulu kalau enggak ya akhirnya semuanya para tim gitu ya selalu bilang seperti ini ya ngapain juga bikin ide baru bahkan ngapain juga bikin hal yang baru belum apa-apa udah dibilang jelek belum apa-apa udah dibilang enggak akan enggak akan jalan lah ini kita udah pernah bikin apa segala macam nah itulah yang kita rubah dulu nih secara mindset secara culture ya mungkin agak kemanjangan Pak ini untuk menjawabnya tapi semoga berkenan juga mohon kalau Pak Sabam ada yang mau bantu untuk tambahkan juga silahkan Pak terima kasih silahkan Pak ini saya karena banyak menjadi DOD di state-owned enterprise gitu jadi perspektif DOD DOC umumnya itu serta manakala millennials yang baru masuk 2 tahun 3 tahun itu mereka melihatnya how to become a living company saya bisa hidup di perusahaan ini 20-30 tahun dan mereka enggak peduli misalnya soal dia tapi they appreciate my idea nah perspektif soft term yang dari DOD itu umumnya mengapresiasi ide-ide yang masuk di tahap eksplorasi itu hanya pada saat tahun fall meeting atau anniversary of the companies gitu and as a matter of fact yang ngekill idea itu sebenarnya justru DOD karena mereka enggak punya waktu untuk melayani para mileniar sini untuk mengeksplore lebih jauh ide ini seperti apa sehingga mereka pada akhirnya resign dari company itu dan company kehilangan opportunities untuk mengeksplor ide-ide bagus sehingga tinggal orang-orang yang complacent comfort zone begitu Pak Dhani pengalaman saya terima kasih Pak atas tambahannya dan juga masukannya saya setuju sekali Pak thank you Pak oke baik Pak Pak kalau begitu saya akan lanjutkan dengan next question next question is from Ruth John Marie from PT Sintronik Indonesia Indonesia the industry is after market industry the question is for specific industry with specific customer which part of scamper that fits specifically to design an idea so please Mas Dhani oke sebenarnya ini bukan suatu hal yang harus kita bilang saat itu paling tepat di ini di itu yang gak ya it comes back to the problem the problem definition that we want to solve so depends on the context and also the content so let's say that you have a problem within an industry let's say facing a challenge in this turbulence time how to cope with the new competition coming out from nowhere and they offer lower prices error price from your services jadi let's scrutinize our internal process can we substitute something with more affordable or can we combine our resources to provide a better value so we won't compete with the new entrants who offer lower prices so we don't pick the competition to compete with them and others like how do we can also eliminate insignificant process in ourselves so we can provide a better value and we can also increase our margin so in this case I cannot tell you which one is the fittest yeah it will depend on the context content situation and condition so it might be not the same case for one industry to another industry so hopefully this is something that we can discuss altogether and yeah I'm sorry maybe I cannot answer your question directly on this time okay yes so Ruth Joran Marie do you want to respond to the answer okay let me explain maybe our similar industry is GMF Aero they have a specific customer and specific industrial so and then what the issues is that I want I was wondering what if the market we want to explore more market than we have now so which part of this camper that fit to design that idea if you want to expansion to maybe to open new market for our company okay thank you thank you thank you so I think that's that's a very challenging question that will need specific and more information about the situation and condition especially in the GMF Aero industry which I know now is impacted by the current pandemic and all the restriction also but maybe you can try to explore do you have any capabilities to scale up one specific process in delivering your meals or beverages to your customers in a very sufficient way using your logistic process let's say yeah I'm imagining it because I'm not too familiar with the industry so please find out your business process and you can entail every single process to become more specific to identify which of the process that you can substitute combine adapt magnify put another use eliminate or arrange okay so if you like to discuss more maybe we can have another decision on this okay because this is something maybe we'll need longer time for discussion yeah my apology if I cannot answer your question directly now and yes maybe that's that's the thing that I can think of until now thank you I hope it clarifies your question now kita masih ada waktu ya mas ya masih ada waktu oke masih ada banyak waktu tenang aja mas nah mari masih panjang mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya yaitu dari Bapak Rudy Bapak Rudy dari TMMEN sebuah perusahaan manufaktur terima kasih untuk sharingnya pertanyaannya adalah attitude atau perilaku seperti apa yang paling penting yang harus kita miliki supaya kita bisa secara aktif mendevelop ide serta mengimplementasikannya gimana mas ngomongin soal attitude selamat 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 baik baik selamat baik ini ngomongin soal attitude kita lihat secara culture secara seluruh pak attitude yang pertama itu berani menerima kegagalan karena kita bereksperimen terus kalau tadi belajar dari Thomas Alva Edison dia bilang itu dia untuk menemukan salah menemukan satu cara bola lampu dia mencoba 999 cara yang berbeda dia bukan melihat itu hanya sebagai kegagalan tapi dia melihat itu cara yang berbeda dia lakukan untuk bisa menemukan satu cara membuat bola lampu yang berhasil jadi yang pertama adalah jangan takut untuk gagal dan yang kedua adalah kita berani untuk terus bereksperimen uji coba dan kita mau mendengarkan dari orang lain juga belajar dari perspektif yang berbeda karena biasanya dalam satu perusahaan kita punya ego sektoral satu sama lainnya jadi kalau kita lihat misalnya yang kreatif itu biasanya ini menjadi satu stereotyping orang-orang kreatif biasanya ada di marketing atau tidak di advertising promosi tetapi tidak juga bukan itu kasusnya yang ada malahan kita selama ini melihat bahwa orang kreatif pun bisa dari akutansi keuangan atau regulasi terus ada yang bilang kenapa dari regulasi ya banyak orang yang kreatif dari regulasi karena walaupun mereka memberikan batasan-batasan tapi mereka tahu di mana koridor untuk bermain jadi kita dapat perspektif yang banyak nih justru dari teman-teman yang diregulasi compliance gitu ya yang lainnya jadi mungkin itu Pak tiga hal jangan takut gagal dan berani uji coba yang ketiga lihat dari perspektif yang lain semoga bisa membantu menjawab Pak ya terima kasih dan ini mungkin sedikit konteksnya aja mas pertanyaannya tadi karena memang di manufacturing ini kan kita banyak pakai standarisasi jadi kadang bagus untuk quality tapi begitu untuk explore idea itu kadang-kadang jadi ngelock gitu ya cuman ya bagus juga sih tadi masukannya kita harus coba lihat dari perspektif lain dan juga involve orang-orang yang memang basically kreatif gitu kan terima kasih Mas atas masukannya Pak nanti mungkin bisa juga Pak dilihat salah satu buku yang menarik Pak namanya itu Cross Industry Innovation jadi bagaimana dari industri lain itu bisa masuk ke dalam proses yang bagus dari industri lain itu bisa masuk ke dalam industri kita dan malah bisa meningkatkan mutu juga Pak karena yang saya tahu kan Bapak dimanufakturkan sangat kuat dalam quality karena prosesnya itu juga sangat-sangat mumpuni dengan salah satu konsepnya itu Kanban Kaizen mungkin dari grupnya juga bisa lihat dari industri lain misalnya di industri agri atau yang lain mungkin ada proses-proses yang bisa memberikan kreativitas baru ini mungkin salah satu ide yang bisa didapatkan dari industri lain Pak Oke terima kasih Sama-sama Pak Rudy thank you Oke terima kasih Pak Rudy Nah pertanyaan selanjutnya Mas masih dua bisa ya Mas Masih Masih Baik pertanyaan selanjutnya adalah dari Mas Fauzan Mas Fauzan ini adalah seorang developer dari PT Indivara Group sebuah jasa konsultan IT Nah pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa membedakan ide produk yang possible untuk diaplikasikan dan ide yang impossible untuk diterapkan Nah Mas gimana nih caranya atau nih ide-nya impossible dan satu possible Nah prosesnya seperti ini jadi ketika kita sudah mengeluarkan banyak ide nanti kita akan inventarisir ya kita akan identifikasi mana ide yang mau kita kerjakan sekarang dan mana ide yang mungkin kita parkir dulu bukan berarti dihilangkan atau di dinyahkan gitu ya tapi semua ide itu kita harus taruh dalam repository untuk di inventarisir karena bisa jadi nanti idenya belum bisa jadi sekarang tapi pada waktunya nanti ada teknologi yang memungkinkan ide tersebut kita keluarkan lagi dan cocok untuk digunakan karena sudah ada teknologinya nah untuk bisa menentukannya itu kita biasanya mengeluarkan kriteria-kriteria dalam hal penyeleksian ide mana yang mau kita kerjakan sekarang pertama dari sumber daya kita ada atau tidak ya kemudian yang kedua ada nggak orang yang bisa melakukannya apakah kita punya secara in-house atau kita punya kita harus ambil dari luar ya kita harus struktur orang baru atau kita cari partner yang bisa melakukan itu terus yang ketiga secara finansial kita punya nggak kemampuannya untuk melakukan ide tersebut nah ini jadi bisa ditetapkan kriteria-kriteria untuk menyeleksi ide tersebut mana yang bisa dilakukan dan mana yang mungkin belum bisa dilakukan kalau dibilang mustahil saat ini tapi belum tentu mustahil nanti pada waktunya karena teknologi baru ada yang nanti gitu ya nah itu lakukan kriteria-kriteria untuk menyeleksian itu nah tadi sumber daya itu bisa jadi sumber daya internal proses perusahaan mesin yang dimiliki teknologi ya infrastruktur apakah punya software-nya atau tidak nah itu macam-macam yang bisa dilakukan di sana ya semoga bisa menjawab bagaimana dengan mas Fauzan apakah ada tanggapan dari jawaban dari mas Dhani ya makasih mas Dhani sebelumnya atas ilmunya saya mau menambahkan sedikit konteks nih saya kan di perusahaan ada contoh klien dari perusahaan investasi nah ketika dia ingin meluncurkan ide dalam produk baru kita hanya menganggap ini udah dibagi-bagi dan oke ini bisa dilaksanakan bisa dilaksanakan tapi ketika sudah mencoba implementasi setelah 3 bulan ternyata ada masalah teknis bagaimana biar masalah teknis itu bisa ketahuan di depan gitu jadi gak menghabiskan waktu developer sampai 3 bulan 4 bulan hanya untuk sesuatu yang nanti tidak dilaksanakan bagaimana cara membedakan masalah teknis yang di awal gitu ya terima kasih mas Denny thank you nah ini balik lagi sikap prototyping ya mas kalau dalam hal ini kan kita dengan para developer tuh biasanya kan kita banyak maunya ya ketika dikasih terus ternyata wah ini gak bisa gitu baru tau terakhir nih setelah proses cycle nya tuh udah menuju ke terakhir-terakhir gitu wah harus beli ini investasi ini main award nya tambah lagi segala macam nah itu kita lakukan sedini mungkin dengan prototyping di awal sih nah itu ada prosesnya untuk bagaimana menentukan budgeting dan juga manpower yang diperlukan ketika suatu prototype itu sudah ditetapkan nah ini suatu proses yang nanti kita namakan sebagai identification nya nih untuk requirement yang dibutuhkan untuk bisa mewujudkan prototype ini ataupun produk yang dilakukan nah memang tidak semuanya ideal ya berjalan dengan lancar sampai suatu waktu semuanya tuh ada dan tiba-tiba nih ya kejadian gitu ya kejadian wah ternyata software nya kita udah jadul atau gak ternyata ini butuh requirement yang baru ya request nya tuh beda lagi gitu ya nah ini kejadian sih waktu dulu saya develop sebuah CRM gitu ya di company waktu saya bekerja dulu ya kita hire dari vendor luar tapi untuk secara konsep dari saya karena secara global kita tuh harus adapt gitu ya satu software nah tapi vendor lokal tuh belum bisa deliver gitu nah jadi apa yang kita lakukan adalah kita coba bagaimana mengadopsi dulu nih fitur-fitur yang ada jadi jangan semuanya dulu karena tidak semuanya applicable juga di internal mungkin ini salah satu cara yang juga bisa diperhatikan bahwa ada prosesnya nanti bikin roadmap nya aja kalau misalnya sekarang gak bisa secara teknis kapan nih bisanya dan bagaimana kesepakatannya nih dengan product owner ataupun dengan yang punya bisnis kita bikin roadmap nya ke depan seperti apa nih supaya bisa nanti jelas karena kita butuh juga requirement yang harus kita dapatkan agar bisa wujudkan secara teknis produk tersebut mungkin seperti itu nah tapi nanti case by case kita bisa banyak diskusi ya mas ya oke oke masih ada mungkin satu atau dua lagi ya mas ya pertanyaan selanjutnya dari Bapak Pidi Winata silahkan Bapak Pidi Winata mikrofonnya dinyalakan Bapak Pidi Winata dari Kanata Indonesia seorang brand creator for SMEs beliau bilang bahwa saya percaya masa depan dan kemajuan Indonesia ada pada UMKM atau SMEs nah sejauh apakah scamper bisa jadi bagian integral dari proses pengembangan UMKM nah gimana mas UMKM sekarang kan pada kreatif ya mas ya banget bagaimana bisa menjadi bagian yang integral tadi contohnya tuh malah banyak juga yang dari UMKM ya kalau dibilang kopi kekinian itu UMKM lah ya karena kan sebagai produk asli lokal Indonesia yang memanfaatkan trend yang ada sekarang dan bahkan sampai ke depannya pun juga masih menjadi trend kopi-kopi kekinian ya mungkin merek-mereknya teman-teman udah pada tahu ya ada yang di daerah Cipete ada yang di daerah mana-mana gitu itu banyak melakukan scamper ini gitu ya mereka gak harus melakukan hal yang wah dan mewah untuk bisa bersaing dengan merek global sebuah toko kopi ya tapi dengan cara yang lebih efisien daripada bikin tempatnya ada buat nongkrong apa segala macam ya mendingan kita fokus dalam pembuatan kopinya aja yang enak dan bisa grab and go ataupun melalui delivery segala macam dan juga mungkin tadi dari salah satu contohnya kalau dibilang salah satu designer Indonesia juga saya mungkin lihat skalanya gak masih UKM ya itu bisa mengadapt gitu ya dengan situasi terkini bagaimana prosesnya itu bisa diwujudkan untuk membantu keperluan ya untuk alat proteksi dini dan yang lainnya jadi ini soal agile ya bagaimana menggeliat di dalam pandemi ini untuk UKM scamper ini banyak sekali sih aplikasinya kalau saya lihat baik mas terima kasih mas ya mas nah gitu ya mas jadi banyak sekali nih brand brand kopi yang ada sekarang udah menerikan scamper ya nah satu lagi ya mas ya masih bisa satu lagi yaitu berkaitan dengan dari Bapak Anong Susilo Bapak Anong Susilo ini tidak ada organisasinya beliau bertanya berkaitan dengan innovation strategy core adjacent transform apakah metode scamper hanya berkaitan dengan ranah core dan adjacent atau bisa masuk juga ke inovasi yang transformasional oke baik kalau dalam strategi itu kan ada yang deliberate strategy ada yang intended strategy dan juga ada yang sifatnya tambahan gitu ya enhancement dari awal kita nah scamper ini biasanya di ranah tactical sih kalau kita lihat nah sorry saya ulangi saya revisi dalam ranah yang strategis dan tactical ini bisa masuk gitu terutama ketika kita melihat secara keseluruhan bagaimana analisa lingkungan ya internal dan eksternal disitu kita menekankan pada kemampuan kita secara SWOT ya strength weakness dan opportunities dan threat nah itu kita lihat secara strategic posisi kita dimana semampu apa kita untuk menjalankan strategi kita kita lakukan juga dengan menimbang-nimbang misalnya tadi apakah ada hal yang disaptitude apakah ada hal yang di eliminate apakah ada hal yang harus di rearrange segala macam nah kalau boleh dikaitkan ya scamper ini juga ada mirip-miripnya dengan blue ocean strategy ya ada empat canvas itu dan salah satunya adalah tentang reduce eliminate ataupun juga ada yang lainnya gitu ya saya lupa lagi gitu nah itulah yang dibilang bahwa serah strategi kita bisa masuk dalam blue ocean kalau kita bisa lebih melihat peluang ya melalui eliminasi ataupun melalui kombinasi dan yang lainnya jadi secara deliberate strategi pun itu bisa masuk gitu untuk proses perencanaan strategi ya mungkin bisa menjawab atau mungkin ada yang bisa ditambahkan langsung dari mas silahkan silahkan mas Anom kalau misalnya mic-nya sudah dibuka bisa merespon ke jawabannya mas Dhani oke terima kasih untuk jawabannya yang mungkin saya melanjutkan kalau untuk khusus yang UKM tadi terutama di masa pandemi ini apakah metodologi ini mungkin hanya buat mereka hanya bisa sampai ke mungkin ranah ya memperkaya bisnis yang udah ada ya kalau mungkin sampai ke blue ocean sama transformasional itu itu tidak memungkinkan ya untuk di mungkin ranah pandemi ini oke kalau dipelajari sih blue ocean ya itu pasti ada satu siklus ya dimana blue ocean akhirnya menjadi red ocean lagi kan jadi kita terus bergerak untuk mencari blue ocean yang baru lagi gitu UKM ini sangat lincah sebenarnya harusnya ya dan sebenarnya UKM ini sangat lincah agile karena secara keputusan itu cepat bahkan ya ownernya itu adalah pelaku untuk setiap fungsi-fungsi dalam organisasi tersebut baik pemasaran keuangan dan yang lainnya yang pusing adalah untuk cari idenya gitu kan nah jadi kalau saya lihat dengan kelincahan ini justru akan lebih cepat nih untuk mengadopsi scamper dalam bisnisnya mereka sehingga dalam masa pandemi ini keputusan operasional itu cepat dilakukan dibandingkan dengan korporasi yang besar karena butuh proses bisnis yang harus disesuaikan gitu ya itu itu kalau menurut saya ya mas oke terima kasih terima kasih juga mas Anom baik mudah-mudahan bisa mengklarifikasi pertanyaan dari mas Anom oke untuk itu maka pertanyaan dari mas Anom akan menutup sesi Q&A kita hari ini ya terima kasih Bapak Dhani atas sebentar terima kasih Bapak Dhani atas sharing pengalaman dan pengetahuannya ya kita hari ini banyak sekali mendapatkan wasan-wasan baru yang akan berguna dari bisnis kita dan juga profesi kita masing-masing saya akan membacakan beberapa quote yang sudah saya catat ya beliau bilang bahwa sebentar it's not about your ideas it's about making ideas happen dan scamper itu sendiri terdiri dari substitute kemudian combine adapt modify atau magnify put to other use eliminate dan reverse teman-teman bisa melihat lagi di kolom chat untuk catatan-catatan tersebut kemudian saya bacakan lagi ya beberapa hal yang lain untuk Thomas Alpha Edison sendiri dia melakukan 999 cara-cara lain untuk menemukan satu cara membuat bohlam lampu yang sangat tepat sementara dari pertanyaan-pertanyaan para teman-teman peserta pertanyaannya itu meliput bagaimanakah meminimalisir resiko kegagalan tanpa perlu melakukan riset pasar mas Dhani bilang bahwa oh ide tersebut harus dibikin dulu prototipenya kemudian dites ke targeted customer atau user dan harus menetapkan profil atau responden yang jelas apakah itu B2B atau B2C tetapkan profilnya dengan jelas secara statistik hanya dibutuhkan sekitar 6 atau 8 user untuk menguji prototipe atau tes untuk bisa dibilang proven kemudian dari Bapak Sabam sendiri dia menanyakan attitude apa sih yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi Bapak Dhani bilang bagaimana cara mengkomunikasikan ide supaya ide tersebut tidak mati di jalan bisa mendapatkan kesempatan Bapak Dhani bilang lagi-lagi komunikasikan ide tersebut dengan cara yang visual yaitu dengan prototipe dan juga merujuk kepada sebuah buku dari Alex Osterwalder The Invincible Company di mana ada sebuah peran chief entrepreneur officer dalam organisasi yang sudah advance ya ideal di mana tugasnya itu bereksperimen mengeksperimentasikan ide-ide untuk menemukan ide yang bisa dilanjutkan ke dalam tahapan eksploitasi nah banyak sekali perusahaan yang belum menerapkan kata tersebut kemudian juga Mas Fauzan bilang bagaimana membedakan antara ide yang bisa diimplementasikan dan ide yang tidak possible Mas Zandi bilang bahwa kita harus bisa mengeluarkan ketika sudah punya banyak ide ide tersebut harus direpositorikan dulu diinventarisir kemudian dievaluasi nah ketika mengevaluasinya ini harus ada kriteria nih ide-ide mana yang bisa diimplementasikan sekarang ide-ide mana yang bisa disemen dulu dan nanti diimplementasikannya cara kriterianya itu bisa berdasarkan dari SDM yang tersedia sumber daya keuangan atau alat-alat pendukungnya tersedia atau tidak terus kemudian dari dari Bapak Rudy Bapak Rudy ngomong soal perilaku sebentar ya perilaku yang harus kita miliki yaitu harus terus bereksperimen seperti Thomas Alva Edison tadi ya melakukan 999 cara yang berbeda untuk menemukan satu cara membuat golam lampu yang berhasil Bapak tadi ada yang menanyakan tentang attitude attitude yang harus dimiliki yaitu satu berani menerima kegagalan karena kita harus sering bereksperimen kedua mau mendengar dari pengalaman orang lain dan juga mendapatkan pandangan yang berbeda untuk mendapatkan ide-ide yang cemerlang kalau dari Bapak Pidi Winata beliau ngomong soal bagaimana ini bisa diintegrasikan dengan pengembangan UKM jawabannya adalah banyak sekali sekarang brand-brand kopi yang termasuk dalam UKM ini sudah menerapkan scamper kenapa? karena UKM ini sangat agile sehingga mereka bisa mengeksplorasi banyak ide dengan sangat cepat dan juga mengimplementasikannya oke nah menutup sesi Q&A saya ingin mendorong teman-teman peserta sekalian sekali lagi untuk berdonasi membantu rekan-rekan tenaga medis dan mereka yang terkena dampak COVID-19 melalui yayasan kita bisa dekom informasi tentang cara memberikan donasi dapat dilihat di layar teman-teman bisa memindai kode QR atau catat link ini atau cek bagian chat di tampilan zoom bagian bawah untuk memklik tautan yang telah kami kirimkan atau langsung melakukan transfer ke akun bank BCA atau nama yayasan kita bisa ke CP gedung hijau dengan nomor rekening 4988008999 nah kemudian informasi lebih lanjut tentang inovesia dapat diikuti melalui akun sosial media inovesia supaya teman-teman bisa dapat informasi yang paling update inovesia memiliki banyak program inovasi yang dapat teman-teman ikuti sangat berguna untuk bisnis dan organisasi teman-teman semua mulai dari inovasi perusahaan inovasi terbuka dan inovasi sosial teman-teman bisa menambahkan pengalaman dengan mengikuti program tersebut seperti co-creation pelatihan ada juga acara bincang-bincang ada juga webinar seperti hari ini yang bisa diakses dari rumah atau manapun untuk meningkatkan kemampuan bisnis dan inisiatif teman-teman semua nah teman-teman acara webinar seri inovasi masih ada lagi seri-seri yang lain teman-teman bisa lihat di layar yang selanjutnya adalah digital mindset menghadirkan speaker dari nah ini teman kami yaitu mas Daniel Oscar Baskoro beliau adalah lulusan dari Columbia University yang fokus di big data ini akan sangat menarik silakan mendaftar sekarang juga ya sekarang juga seminar tersebut akan diadakan pada hari Kamis 18 Juni jam 2 sampai jam 3 30 selanjutnya sebentar suara saya sudah mau habis nah teman-teman sebelum teman-teman meninggalkan ruang webinar kami mohon teman-teman bersedia untuk mengisi form feedback yang ada di layar silakan di klik atau silakan di foto QR code-nya ya nah setelah Anda mengirimkan formulir umpan balik kami akan mengirimkan link yang berisikan materi hari ini melalui email Anda jadi kalau teman-teman mau rekaman hari ini atau mau materi presentasi dari Mas Daniel hari ini silakan mengisi dulu form feedback ya nah sebagai bagian dari penutup saya mengucapkan terima kasih oh maaf kami mengucapkan terima kasih kepada kompas.com yaitu media partner inovestia webinar series dan juga terima kasih kepada semua peserta yang telah menghadiri webinar ini kami berharap dapat melihat Anda semua di webinar berikutnya semoga kita semua dilimpahi keberkahan dan kesehatan selamat melanjutkan aktivitas Anda dengan semangat tinggi untuk mendapatkan info lebih banyak tentang kegiatan webinar series dari inovestia teman-teman bisa menghubungi Rahma pada nomor atau email yang ada di layar berikut ini sebagai informasi tambahan kami tidak melakukan pencatatan kehadiran ataupun tidak memberikan sertifikat dalam sesi webinar ini akhir kata ya akhirnya terima kasih sekali lagi untuk partisipasi teman-teman peserta semua dalam inovestia webinar series semangat pagi wassalamu warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati